Intro Pemirsa Pelantikan Pengurus Baru Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tabanan Masa Bakti 2019-2022 dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Tabanan. Pengurus IDI Baru Cabang Tabanan tersebut dilantik Ketua IDI Wilayah Bali. Saat ini jumlah dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tabanan berjumlah 292 orang. Kepengurusannya dilantik kali ini berjumlah 49 orang. Menurut Ketua IDI Cabang Tabanan yang baru dilantik, Dr. Wayan Arya Putra, sebagai Ketua yang baru, VK akan tetap menjalankan program kepengurusan terdahulu dan misi kedepan adalah menyempurnakan pusat data atau database dan manajemen organisasi serta menyusun program di masing-masing bidang sejawat dokter dalam pengurusan P2KP. Para dokter ini kedepannya akan memiliki sertifikat kompetensi dan surat izin praktek. VK sudah merancang program inovasi berupa sistem informasi dan peringatan dini anggota IDI Cabang Tabanan. Sementara Ketua Panditia Pelantikan, Dr. Made Dwi Sumohadi mengatakan, pelantikan dilaksanakan setelah selesainya masa kerja kepengurusan yang lama. Dan terkait hal itu, kami memiliki beberapa misi, diantaranya yang pertama adalah akan menyempurnakan database dan manajemen organisasi. Kemudian kedua, bagaimana kami membuat program-program di masing-masing bidang yang bisa membantu sejawat dokter khususnya dalam pengurusan P2KP yang nanti menguaranya adalah bagaimana dokter-dokter bisa memiliki sertifikat kompetensi, STR dan akhirnya surat izin praktek yang membuat mereka aman dan nyaman dalam berpraktek. Kita laksanakan sebuah kegiatan acara pelantikan IDI, pengurus IDI Cabang Tabanan. Hal ini kan terkait dengan masa berakhirnya, berada apa, bisa berakhirnya pengurus IDI Cabang Tabanan, berada-ada 16-2019. Sementara Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali, Dr. Gede Putra Suteja Beraram, setelah dilantik pengurus IDI Cabang Tabanan tetap kumpak dan bersatu. Hal yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Tabanan dengan baik. Walaupun standar kesehatan Tabanan sudah bagus, kualitasnya harus-hersi tingkatkan, baik pelayanan di puskesmas, rumah sakit, maupun pelayanan kesehatan swasta. Harapan yang ke depan bagaimana nanti IDI bisa pompa, IDI bisa bersatu, dan utamanya bagaimana bisa melayani masyarakat Tabanan dengan baik. Dan kita kena kandungi standar kesehatan tabanan sudah bagus, bagaimana bisa kita tinggalkan, baik pelayanan puskesmas, baik pelayanan di rumah sakit, dan juga di pelayanan layanan swasta, sehingga semua kita bersatu untuk bisa mewujudkan terhadap kesehatan masyarakat Tabanan yang lebih optimal. Pelayanan pengurus juga dirangkaikan dengan pelayanan tangan dan serat lima jabatan antara pengurus lama dan pengurus baru. Di akhir acara disampaikan ucapan selamat dan penyerahan cintra mata kepada Bupati Tabanan. Acara dilanjutkan dengan seminar ilmiah dengan judul Pre-Hospital Management of Ischemic Stroke.